Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel reanto kosor channel nyabakul tempe Oke dalam kesempatan video kali ini kita akan berbagi tips sedikit untuk menyimpan tempe tumpuk khas Jawa Timur nih biar gak cepat membusuk ini seperti ini Oke simak videonya jangan lupa like and subscribe Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tkb ini tempe tumpuknya nih khas Jawa Timur nih kita simpan saja ini kita potong nggak papa Oke macamnya ini tumpuk biasanya ada yang ada plastiknya juga ada juga yang kata plastiknya lebih baik pilih yang ada plastiknya biar perlindungan jamurnya biar nggak cepet tumbuh sangat cepat Oke caranya yang gampang dulu ini pakai plastik biasa kita taruh aja sini oke kayak gini aja udah kita taruh di kulkas Oke cara yang lainnya ini dia tempat terbutuh tempe yang baik biasanya gak cepat busuk bisa bertahan satu sampai dua hari di kulkas yang penting suhu kulkas jangan tinggi-tinggi jangan suhu setengah jahat karena jamur juga akan mati ini kalau kedinginan kalau jamur kepanasan akan cepat busuk juga oke Cukup gini aja kita simpan di kulkas jadi di kulkas nih ini simpennya kayak gini aja nih oke sejak nah kayak gini sampai satu hari nih saya coba lihat nih disimpan selama satu hari nih Wow Hai ini masih seker buker berarti cara bu buatnya bagus nih cara pembuatan temenya telaten bagus dan diperhatikan hal-hal yang bersifat hal yang merusak tempe ini juga simpan dengan suhu yang sedang-sedang saja masih di segar bugar dua hari Hai Oke jangan lupa like and subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol